Tiga orang perempuan berparas cantik terlibat baku hantam di sebuah bar di Kuta, Badung, Bali. Diketahui ketiganya rebutan cowok bule alias warga negara asing. Akibat perkelahian itu, polisi mengamankan dua orang, Andi Lelati, Ashari Yusuf, 27 tahun, dan Iren Prisilia, 33 tahun. Kedua cewek itu ditahan karena mengeroyok korban, Yuliana, 32 tahun. Kedua pelaku ditangkap di tempat tinggal kos mereka di daerah Legian. Perkaranya rebutan cowok bule, ucapkan Israel Skrimpol Sekuta, AKP Madeputra Yudistira. Dia menjelaskan, kasus itu bermula saat ketiga bertemu di Mikdadis, di Jalan Padma Timur, Legian, 18 Juni 2021 lalu. Yuliana ketiga itu hendak pulang dan bertemu kedua pelaku. Andi lalu melontarkan kata-kata yang menyinggung perasaan. Tak terima dengan perkataan itu, Yuliana menyeram Andi dengan segelas bir. Giliran Andi yang tidak terima, cewek asal Jakarta itu lalu menjambang rambut Yuliana. Tak berhenti di situ, Andi mengambil botol biar lalu dipukulkan ke kepala korban. Bakuhantam masih berlanjut, kini giliran Iran yang maju dan langsung menghancur korban. Beruntung, merasa dikeroyok, cewek asal lombok itu berhasil melarikan diri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!